Pembangunan gedung Gor Merdeka di Komplek Gedung Pemuda Kota Sukabumi terbengkalai. Akibatnya kini kondisi bangunan dan prasarana gelanggang olahraga Merdeka memprihatinkan. Hampir 6 bulan proyek Gor Merdeka Kota Sukabumi terbengkalai. Proyek senilai Rp25 miliar ini terhenti akibat anggaran yang tidak mencukupi. Akibatnya gedung yang berdiri di Komplek Pemuda di jalan perintis kemerdekaan Kota Sukabumi tersebut tidak terawat. Di dalam gedung terdapat pelafon yang belum terpasang bahkan sebagian rusak. Tempat duduk di dalam Gor tersebut pun belum dicat sehingga menambah kesan tidak terawat. Bahkan pada malam hari gedung tersebut sering dijadikan tempat istirahat anak-anak jalanan. Ketua KNPI Kota Sukabumi Melan Maulana mengatakan pembangunan Gor tersebut harus segera diselesaikan. Pihaknya khawatir gedung tersebut digunakan untuk hal-hal negatif jika terlambat diselesaikan. Untuk kondisi gedung saya pikir ya sudah cukup baik hanya saja saya lihat disini karena terlantar saya lihat terlantar dan banyak yang rusak sudah banyak yang kurang apa ya tidak dirawat gitu. Sementara itu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Yuda Munajah Saputra mengatakan pihaknya sudah menganggarkan dana untuk menyelesaikan pembangunan Gor tersebut. Kedung olahraga tersebut diharapkan bisa dirasakan manfaatnya dan menjadi kebanggaan warga Kota Sukabumi. Budistiawan Bandung TV